Hai Sobat Teruri, di era digital ini tentunya banyak sekali hal yang sudah berkembang. Nah, salah satunya adalah digitalisasi iPhone T. iPhone T? Apa itu, Kak? Nah, penasaran kan? Simak video ini sampai akhir ya. Perkembangan digitalisasi menawarkan kemudahan yang sangat membantu, contohnya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tak terkecuali pada proses pemilihan. Selain flexability yang menembus batas ruang dan waktu, proses pemilihan secara digital menawarkan hasil pemilihan yang lebih transparan sesuai dengan asas luber judil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam mengimplementasikan digitalisasi menggunakan iVoting dalam proses pemilihan Ketua Ikatan Notaris Indonesia tahun 2023 ini. Nah, kalian penasaran kan bagaimana cara mendapatkan akun iVoting? Simak video berikut ini. Untuk itu, langsung kunjungi webapp.perori.co.id slash eme slash login. Kemudian, registrasi akun. Nanti, langsung aja untuk kebijakan privasinya dibaca, diperhatikan lebih dahulu, lalu kalau setuju, silakan klik setuju. Untuk perjanjian pelanggan juga sama halnya, silakan dibaca, lalu klik setuju. Kamu akan mengisi data-data seperti alamat email, nomor handphone, password, dan lain sebagainya yang harus dilengkapi. Jadi, jangan sampekan yang ketinggalan ya. Harus dilengkapi dan dimasukkan juga foto KTP dan tanda tangannya. Seperti ini contohnya, nanti setelah dokumennya selesai, akan ada tanda verifikasi. Langsung masuk ke dalam email, dan silakan di-activate untuk akunnya. Sekarang masuk ke tahap IKYC, nanti langsung saja ikuti instruksi yang ada pada tampilan dari website-nya. Selanjutnya, nanti akan masuk untuk pilih tanda tangan bisa langsung ataupun langsung dari dokumen ya. Itu dia cara mudah untuk membuat akun. Selamat dicoba! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.